Oke, soal nomor 8 Struktur morfologi dari organ-organ berikut pada burung dapat digunakan sebagai dasar klasifikasi untuk mengelompokkan suatu makhluk hidup Klasifikasi itu kan proses pengelompokan makhluk hidup dalam suatu jenis-jenis tertentu itu kalau misalnya di bagian burung di makhluk hidup burung itu bisa digunakan bagian morfologi apanya bagian tubuh bagian mana yang bisa digunakan untuk mengelompokkan ada paru, sayap, kaki, kepala kita lihat dari gambar berikut ini oke, dari gambar-gambar di bawah ini ini gambar berbagai bentuk paru burung paru burung ada yang kayak gini seperti ini dan lain sebagainya jika dilihat dari bentuk paru burung ini bisa dilihat dari jenis makanannya untuk misalnya jenis makanan tertentu paru burungnya seperti ini jenis makanan misalnya pemakan serangga maka jenis parunya seperti ini dan lain sebagainya jadi jenis makanan jadi jenis-jenis burung berdasarkan klasifikasi jadi klasifikasi burung berdasarkan jenis makanan jenis makanan itu bisa dilihat dari bentuk paru atau klasifikasi lainnya jika dilihat dari kaki burung kaki burung misalnya burung kakak tua disini untuk memanjat dan memegang makanan burung pemanjat kalau memanjat, memanjat apa? berarti memanjat pohon kan? atau misalnya kaki ayam kaki ayam bentuknya seperti ini ini untuk mengais makanan atau misalnya kaki itik untuk berenang di air berarti ini habitatnya habitatnya ini bisa berenang di air atau ini untuk bertengger berarti di pohon dan lain sebagainya berarti ada lagi klasifikasi burung berdasarkan habitatnya atau tempat tinggalnya itu bisa dilihat di bentuk kaki burungnya atau kaki afeas jadi paru dan kaki ini bisa menentukan jenis kelompok apa klasifikasinya dalam apa jadi paru dan kaki jadi jawabannya 1 dan 3 B selamat menikmati